Bagi kalangan pecinta ikan predator, ikan cana alias ikan toman memiliki daya tariknya tersendiri. Dikenal juga dengan istilah snakehead fish atau sangat populer disebut ikan gabus cana mengiliki berbagai pakaian dan jenis yang beragam. Bahkan, akhir-akhir, sangat banyak yang memburu ikan ini sebagai ikan peliharaan. Sudah sangat banyak komunitas-komunitas yang lahir di tengah-tengah maraknya ikan cana. Harganya pun sangat fantastis, ada yang termahal yakni jenis cana barca. Satu ekor jenis barca ini bisa dibanderol mulai dengan rep 25 juta hingga rep 50 juta. Bagaimana aqua friends? Apakah kalian tertarik untuk memeliharanya? Eits, tenang. Berikut ini, Aquapedia telah merangkum beberapa jenis snakehead alias ikan cana yang umum dijumpai di pasaran Indonesia, jenis ikan cana dan harganya. Cana Sudomarulius Harga cana Sudomarulius, rep 500 ribu. Jenis yang satu ini berasal dari semenanjung India. Dan tentunya berbeda dengan jenis cana Marulius. Terkhusus dari segi ukurannya aqua friends, jenis Marulius memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan Sudomarulius. Jenis ini memiliki corak yang berada di bagian punggungnya, dengan warna coklat dan hitam totol-totol. Cana Barca Harga cana Barca, rep 25 juta rep 50 juta. Cana Barca sangat populer belakangan ini, dikarenakan ikan ini merupakan jenis cana termahal. Harganya pun tak main-main aqua friends, bisa untuk membeli satu unit motor. Keunikan dari jenis ini adalah warnanya yang abu-abu terang dengan motif totol-totol berwarna hitam. Pun juga dengan bagian sirip punggung, perut dan juga ekor yang lebar. Apabila terkena cahaya, tubuh ikan ini bisa menyala bagian lampu neon berwarna hijau toska. Cana Asiatika Harga cana Asiatika, rep 800 ribu. Cana Asiatika memiliki warna yang cukup beragam, mulai dari coklat kombinasi hitam, abu-abu kombinasi hitam, dan juga merah kombinasi hitam. Yang cukup terkenal dari jenis ini adalah yang berwarna merah kombinasi hitam, atau dijuluki cana Asiatika Red Spotted. Cana Maculata Harga cana Maculata, rep 1 juta. Ikan cana yang satu ini memiliki corak dan warna yang menyerupai ular piton molurus. Ukuran tubuhnya pun cenderung lebih besar dibandingkan tiga jenis cana di atas. Warna tubuhnya yang didominasi dengan warna coklat dengan motif warna hitam, membuat C. Maculata begitu indah dan unik. Cana Singon Harga cana singon, rep, belum ditemukan di marketplace Indonesia. Jenis cana yang satu ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok dengan jenis cana lain. Yakni di bagian sirip punggung, perut dan juga ekornya. Jika cana lain memiliki bentuk sirip yang konsisten, mulai dari bagian insang hingga ekor. C. Singon memiliki sirip yang terpisah. Cana Pomanensis Harga cana Pomanensis, rep, Rp. 130.000. Jika cana maculata memiliki corak yang menyerupai piton molurus, berbeda dengan cana Pomanensis. Jenis ikan satu ini justru memiliki corak dan warna tubuh yang menyerupai ular derik. Pun juga, bentuk sirip dan ekornya seolah-olah bergerigi di setiap tepinya. Dan satu hal lagi, keunikan jenis ini terletak pada bentuk ekornya yang menyerupai kipas lipat aqua France, cana Burmanica. Harga cana Burmanica, rep Rp. 150.000. Secara sekilas C, Burmanica memiliki warna dan corak yang menyerupai dengan jenis C. Pomanensis. Hanya saja tingkat kecerahan C. Burmanica lebih tinggi dibandingkan dengan C. Pomanensis. Dan juga, dari bentuk sirip dan ekornya pun tak jauh berbeda. Cana Auranti Maculata Harga cana Auranti Maculata, rep Rp. 750.000. Rep Rp. 1.500.000. Cana Auranti Maculata mampu tumbuh hingga ukuran 40 cm. Tubuh C. Auranti Maculata berwarna kecoklatan dengan kombinasi garis-garis vertikal berwarna oranya. Si jantan dari jenis ini memiliki sirip punggung yang lebih tinggi dengan warna yang lebih cerah. Pun juga ukuran kepalanya lebih sempit. Cana Auranti Pektoralis Harga cana Auranti Pektoralis, rep Rp. 750.000. Rep Rp. 1.500.000. Cana Auranti Pektoralis memiliki beberapa keunikan aqua friends. Khususnya di bagian sirip dada yang berwarna oranya cerah. Dan tidak memiliki motif bintik-bintik ataupun garis-garis. Jenis ini masih tergolong baru dalam keluarga ikan senakehet. Cana Melanoptera Harga cana Melanoptera Rep belum ditemukan di marketplace Indonesia. Cana Melanoptera mempunyai warna biru tua yang membuat tubuhnya begitu elegan aqua friends. Pun juga, jenis ini dikenal lebih tenang dan damai daripada jenis cana lainnya. Namun, apabila digabungkan dengan jenis senakehet lain, maka sifat agresifnya pun juga bisa keluar. Jika ingin warna birunya lebih kuat dan cepat muncul, ada baiknya menggunakan bak brown aquarium yang berwarna biru. Pun juga dengan beberapa tanaman kuat dan kayu sebagai tempat persembunyiannya. Cana Marulius Harga cana Marulius, rep 130 ribu. Dijuluki dengan sebutan bull size nakehet. Cana Marulius memang memiliki bentuk tubuh yang gempal dan besar di bagian kepalanya. Warna pada tubuhnya juga didominasi dengan warna hitam kombinasi coklat dengan bintik-bintik putih hampir di seluruh tubuhnya. Cana Andrau Harga cana Andrau, rep 200 ribu. Cana Andrau memiliki kombinasi warna yang sangat unik. Bagian tubuh yang berwarna gelap dengan sirip punggung, perut dan ekor yang berwarna biru. Pertumbuhan dari C. Andrau ini tidaklah besar aqua france, hanya mampu tumbuh hingga 15-20 cm saja. Cana Ban Canensis Harga cana Ban Canensis, rep 150 ribu. Jenis ikan cana ini juga tergolong salah satu yang paling unik aqua france. Berwarna coklat gelap dengan motif garis-garis hitam yang memenuhi di hampir seluruh tubuhnya. Jenis Ban Canensis mudah ditemukan di daerah Kalimantan, Sumatera dan juga Malaysia. Cana Ampibus Harga cana Ampibus, rep, belum ditemukan di marketplace Indonesia. Cana Ampibus memiliki ciri khas berupa warna merah yang terdapat pada bagian tubuhnya, pun juga dengan kombinasi warna hitam di bagian punggungnya membuat jenis ini tampak lebih garang aqua france. Jenis ini juga berasal dari perairan India, dan pertumbuhannya pun bisa mencapai panjang 1,5 meter. Cana Melasoma Harga cana melasoma, rep 150 ribu rep 3 juta albino. Jenis melasoma memiliki ciri khas berupa warna kuning kecoklatan yang solid di seluruh tubuhnya. Pun juga dengan dilengkepai motif lis berwarna putih di ujung siripnya, sehingga dari segi tampilan membuat cana melasoma tampak tenang dan lembut aqua france. Cana Stewarti Harga cana Stewarti, rep 400 ribu rep 2 juta. Selain jenis andrau, jenis Stewarti juga memiliki warna biru yang menari. Meskipun, jika dilihat sekilas warna biru tersebut tampak pudar dan kalah dengan warna coklat di seluruh tubuhnya. Namun, jika terkena cahaya di tempat gelap, warna biru pada ikan ini akan menyala dengan terang dan indah. Pun juga terdapat motif totol-totol berwarna hitam di seluruh tubuhnya, yang membuat tampilan dari cana Stewarti ini tampak lebih cantik. Cana Nox Harga cana Nox, rep, belum ditemukan di marketplace Indonesia. Ikan cana Nox memiliki kemiripan dengan jenis C. Asiatika, namun dari segi pola ataupun motif tidak secantik dengan cana Asiatika. Karena, pada dasarnya C. Nox memiliki warna tubuh coklat yang cenderung memenuhi seluruh tubuhnya, dengan motif samar-samar di bagian dekat ekor. Cana Pleropthalma Harga cana Pleropthalma, rep Rp 50.000. Ciri khas dari jenis Pleropthalma adalah motif bulat-bulat seperti kelereng di bagian kepala hingga ekor. Biasanya, motif tersebut bisa berjumlah 3 hingga 5 buah aqua friends. Ada beberapa dari jenis ini yang memiliki warna biru cerah, namun tidak sedikit pula yang berwarna coklat gelap. Namun, ciri khas berupa pola kelereng tersebut tetap bisa dijumpai di berbagai varian Pleropthalma. Cana Bleheri Harga cana Bleheri, rep Rp 350.000, rep Rp 1.200.000. Kecantikan dari cana Bleheri juga tak kalah dengan jenis C. Barca ataupun C. Andrau. Ciri khas dari jenis ini adalah kombinasi 3 hingga 4 warna yang ada pada tubuhnya. Mulai dari warna coklat, hitam, merah, dan juga biru. Terkhusus di bagian ekornya, cana Bleheri memiliki pola menarik layaknya pola yang terdapat pada ikan Gappi. Cana Melanostigma Harga cana Melanostigma, rep, belum ditemukan di marketplace Indonesia. Jenis ikan cana ini juga tergolong baru aqua friends. Cukup mudah ditemukan di berbagai sungai di India. Warna dan motifnya pun cukup unik, yakni dengan warna abu-abu kombinasi dengan warna coklat pun juga dilengkapi warna biru dan hitam di bagian sirip punggungnya. Cana Pardalis Harga cana Pardalis, rep, belum ditemukan di marketplace Indonesia. Tampilan cana Pardalis juga sangat cantik aqua friends, didominasi dengan warna biru muda di seluruh tubuhnya. Pun juga terdapat motif berupa totol-totol berwarna hitam di seluruh tubuhnya. Selain itu, di bagian siripnya juga terdapat motif lis berwarna hitam dan putih yang menambah pesona dari ikan cana ini. Cana Orientalis Harga cana orientalis, rep, belum ditemukan di marketplace Indonesia. Ikan cana orientalis merupakan jenis nakehet yang berasal dari kawasan Sri Lanka. Jenis ini juga tergolong sebagai salah satu jenis terkecil dari kalangannya. Pertumbuhannya pun hanya berkisar pada 10 cm saja. Selain itu, warna dari ikan ini didominasi dengan warna coklat gelap dengan sirip berwarna biru tua aqua friends. Mirip seperti C. Andrau, namun sirip bagian perutnya berukuran lebih pendek atau kecil. Baca juga, 12 jenis ikan arwana termahal lengkap dengan harga, UPDATE. Cana Baramensis Harga cana baramensis, rep, belum ditemukan di marketplace Indonesia. Secara sekilas, mungkin tidak ada yang menarik dari jenis baramensis ini. Mungkin kalian sering menjumpainya sebagai ikan gabus konsumsi. Toh pasalnya warna dari jenis ini didominasi dengan warna coklat di seluruh tubuhnya. Harga cana striata, albino, rep, 200 ribu. Dari segi tampilan cana striata mirip dengan jenis baramensis aqua friends. Sering juga dijadikan sebagai ikan gabus konsumsi. Perbedaannya dengan jenis baramensis adalah warna pada perutnya, yakni jenis striata memiliki warna putih di bagian perut hingga pangkal ekor. Namun, yang sering dipelihara oleh beberapa orang adalah jenis cana striata albino, karena memiliki warna yang menarik sekaligus unik. Cana lucius Harga cana lucius, rep, 150 ribu. Ikan cana lucius mampu tumbuh hingga ukuran tanda kurang lebih 30 cm. Dari segi tampilan pun sangat menarik, yakni memiliki pola ataupun motif berupa totol-totol berwarna hitam di bagian tubuhnya. Pun juga warna pada tubuhnya didominasi dengan warna coklat muda. Cana diplogema Harga cana diplogema, rep, 350 ribu. Cana diplogema merupakan jenis cana yang berasal dari India. Dikenal juga dengan sebutan cana malabar. Jenis cana ini cukup populer di kalangan pecinta ikan cana. Dari segi tampilannya pun sangat menawan aqua friends. Memiliki pola berupa dua garis horizontal yang membentang mulai dari kepala hingga bagian ekornya. Pun juga memiliki motif berupa bintik-bintik berwarna hitam di bagian punggungnya. Cana pangtata Harga cana pangtata, rep, belum ditemukan di marketplace Indonesia. Jenis pangtata juga dikenal dengan nama pangtatus. Pertumbuhan dari jenis ikan ini mampu mencapai panjang 30 cm. Jenis cana ini memiliki warna coklat di seluruh tubuhnya. Dengan dilengkapi motif garis vertikal berwarna hitam mulai dari bagian kepala hingga ekor. Cana longistomata Harga cana longistomata, rep, belum ditemukan di marketplace Indonesia. Jenis cana ini memiliki ciri khas berupa warna pada tubuhnya yang didominasi dengan warna coklat gelap hampir hitam di seluruh tubuhnya. Pun juga memiliki motif di bagian tepi sirip punggungnya yakni berupa listrip berwarna putih dan hitam aqua friends. Cana harkot butleri Harga cana harkot butleri Rep, belum ditemukan di marketplace Indonesia. Cana harkot butleri memiliki warna coklat kekuningan di seluruh tubuhnya. Dengan corak berupa guratan-guratan berwarna hitam yang cukup konsisten. Pun juga, bagian sirip punggung ataupun perutnya berwarna biru muda. Sehingga menambah pesona dari jenis ikan cana ini. Cana marulioides Harga cana marulioides Rep Rp 150 ribu. Jika kalian ingin memelihara ikan cana dengan tampilan gahar namun terkendala bajet, mungkin jenis marulioides bisa menjadi pilihan untukmu aqua friends. Meskipun harganya terjangkaun, jenis cana ini memiliki tampilan yang sangat cantik dan sangar. Memiliki warna dasar putih kekuningan dengan pola berupa garis vertikal berwarna hitam yang konsisten mulai dari bagian kepala hingga ekornya. Selain itu, warna siripnya pun sangat menarik, yakni berwarna biru terang dengan kombinasi warna hitam. Cana pulkra Harga cana pulkra Rep Rp 230 ribu. Ikan cana pulkra berasal dari Myanmar. Di habitat aslinya ikan ini gemar berada pada lingkungan air yang bersih dan jernih aqua friends. Jenis pulkra menjadi salah satu favorit di kalangan pecinta ikan cana lu. Dikarenakan memiliki warna yang menarik dan juga perawatannya yang mudah. Cana mikropeltes Harga cana mikropeltes Rp 100 ribu. Cana mikropeltes merupakan jenis ikan cana asli Indonesia aqua friends. Masyarakat kita lebih sering mengenalnya dengan sebutan ikan toman. Tidak kalah dengan berbagai jenis cana lain. Cana mikropeltes juga cocok dijadikan sebagai ikan akuarium lu. Ukuran dari jenis ini bisa mencapai panjang 1 meter. Dengan warna dan tampilan yang cukup gahar mungkin bisa menjadi salah satu inspirasi untuk kalian dalam memilih jenis ikan predator untuk dipelihara. Cana argus Harga cana argus Rp 1.500.000 Dikenal juga dengan nama Norteran Snackhead. Cana argus juga termasuk dalam kategori ikan cana terpopuler di kalangan pecintanya. Bahkan ada juga versi albinonya aqua friends. Memiliki warna dan juga... Cana gacua Harga cana gacua Rp 100.000.000 Di tahun 2020, ikan cana jenis gacua ini cukup menjadi primadona karena banyak yang mencarinya untuk dipelihara. Karena harganya yang cukup terjangkau, namun memiliki keindahan warna yang tak bisa disepelekan aqua friends. Ciri khas dari jenis gacua adalah memiliki warna coklat gelap di seluruh tubuhnya kecuali bagian sirip dan juga ekor yang berwarna biru. Cana panau Harga cana panau, Rp 165.000.000 Ciri khas dari ikan cana panau adalah warna tubuhnya yang didominasi dengan warna coklat kekuningan yang cukup mencolok. Selain itu, terdapat pola berupa totol-totol berwarna hitam yang cukup konsisten di seluruh tubuhnya aqua friends, mulai dari bagian kepala hingga ekornya, tangmet ikan cana. Pada dasarnya, ikan cana merupakan jenis ikan predator yang bersifat teritorial. Namun, kalian juga perlu tahu bahwasannya ikan ini juga bisa dikelihara bersamaan dengan beberapa jenis ikan dalam satu akuarium yang sama. Dengan begitu, tampilan akuarium kalian akan lebih berwarna dan ramai aqua friends. Nah, berikut ini daftar tangmet atau teman yang bisa dikelihara bersama ikan cana. Di antaranya adalah, ikan manfis atau amelcus, ikan rainbow, ikan lemon, ikan ramiregi, dan berbagai jenis ikan cucuik yang memiliki sifat tenang dan damai. Daftar ikan di atas merupakan jenis ikan yang bisa dijadikan tangmet ikan cana aqua friends. Terima kasih telah menonton!